Sesuai ilmu yang kami dapat di Thailand, menggunakan pupuk kimia tanpa pengawalan, tanpa rekomendasi, itu menghabiskan kualitas buah ambar. Inilah kenyataan yang dipertanyakan oleh semua masyarakat mungkin di Sulawesi Selatan. Itu pasti ada manfaatnya. Jadi bukan pupuk anorganik yang membuat bawa mengkau dan sebagainya. Saya tidak akan menolak isu yang Bapak lontarkan bahwa saya kasih organik dia bagus. Minimal saya akan jelaskan paling tidak lima hara, NPK CAMGS. Indonesia Low Brand 2024 Non-Subsidized NPK Fertilizer NPK Mutiara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemunatan Minister Pemunatan 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 Terima kasih telah menonton! Tepuk itu Menonton! Pemunatan kita sudah sampai di kebun Halid Farm yang telah menggunakan nutrisi dan produk dari PT Meroke Tetap Jaya kami akan melakukan observasi di kebunnya Pak Halid dan akan didampingi oleh Pak Catur secara langsung, ingin tahu kelanjutannya ayo ikuti kami oke, salam kenal kepada yang baru-barang, kepada Bapak-Bapak semua, dengan Ibu juga, terima kasih sebagai teman rumah, terutama Bapak aduh, biasa sekali, sudah jumpa di Makassar Pak sudah terakhir makan juga malu saya Pak mau bayar, mau bayar ya saya kembali lagi, nama saya Saturdyun Misada, saya bersama dengan Garis, ada Dimas Nawi ada Alif, dan ada Trisno kami memang dari swasta, dari perusahaan namanya PT Meroke Tetap Jaya kita perusahaan sudah 70 tahun kita punya kantor di Medan saya di Medan Pak kita kantor perusahaan di Medan bawa saya di Medan kita ada kantor di Peranbaru dan Udang kita juga di Palembang Jakarta, sama Surabaya terima kasih banyak Bapak sendiri dengan suka hati datang untuk menemui kita-kita ini yang memang haus teknologi baru apa disampaikan Bapak tadi apakah sudah disentuh dengan teknologi khususnya dari pemerintah yang terus terang belum pada saat itu, sepulang saya dari Thailand Bapak Bupati dalam hal ini Almarhum Andi Puranuddin Undru meluncurkan bibit durian dalam hal ini montong 20 ribu tanaman untuk kecamatan namun pengawalannya tidak ada sehingga begitulah terpengalai nah selanjutnya kami selaku apa Surna Kurnal Bakti saya dipakai konsultan pribadi keluarga Pak Andi Puranuddin untuk mengawal duriannya yang ada di sebelah yang menjadi pertanyaan fokus saya karena setahu saya dulu sesuai ilmu yang kami dapat di Thailand menggunakan pupuk kimia tanpa pengawalan tanpa rekomendasi itu menghabiskan kualitas buah ambar inilah kenyataan yang dipertanyakan oleh semua masyarakat mungkin di Surat Selatan minimal Bapak Pak Kasih karena misalnya ZA dan KCL yang benar ya yang pupuk asli kadang-kadang itu pasti ada manfaatnya jadi bukan pupuk anorganik yang membuat bahwa mengekal dan sebagainya ya juga bukan artinya saya tidak akan menolak isu yang Bapak lontarkan bahwa saya kasih organik dia bagus kebetulan badi organik yang Bapak pakai kan bagus mungkin cukup kaliumnya dan sebagainya maka dia bagus jadi masing-masing hara ini semua punya fungsi Pak kalau saya jelaskan 13 hara ini kita tidak pulang oke minimal saya akan jelaskan paling tidak 5 hara ya NPK CAMGS sukur lupakan lah karena sukur adalah bagian pupuk yang ikutan dari pupuk yang kita berikan sungguh di dunia adalah yang penting karena Bapak yang harum dunia kan harum bau itu bau apa sukur yang mata maka yang muda ya mata kentuk kentuk kita itu apa H2S juga dengan pembentukan untuk asam amino ikatan dengan sukur selain itu ada ikatan lagi sukur jadi penting makanya kita juga akan menjadi penting nanti kemudian mikro 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 penting Bapak jalan mendengar karena terbiasa cuma NPK sekarang saya kenalkan namanya kalsium kalsium diperlukan untuk titik-titik tubuh ujung-ujung akar sama ujung-ujung pucuk Bapak lihat nanti kalau bapak gunung pucuknya akan naik kasihkan kalsium tubuh itu peran dari kalsium selain itu apa lagi peran dari kalsium karena dia untuk bimbing sel maka buah bermasalah seperti kalau tomat pernah tomat itu kemudian patatnya jika hitam ada kurang kalsium cepat namanya blosok sama di dua yang kita juga patatnya bulan pecah patat ujung hitam kurang kalsium daging dagingnya warna buding yang bawa pangai itu mentah kalsium kalsium selalu kalau resep kami didamping MPK MPK mutiara kalsium gabung dengan karet tempris borong ini kan pupuk yang CHC bilang itu orang lain ya apa sih dia oke diputar supaya gak dikaya promosi malu bu karena pupuk harus larut pak ya kita kan ini kan yang ditabur kan namanya field grade kalau hydroponic grade itu yang water soluble larut air apakah perhatikan apakah ada endapan apakah ada kejala apa diperhatikan dilihat beli pupuk harus tahu bentuk fisik ya mereknya karena merek menurutkan keyakinan bahwa beli mobil mercy apa perlu ragu atau tidak namanya mercy pak ada keyakinan nah sahabat mutiara tadi kita sudah diskusi dengan para petani dan pak catur mari kita keliling ke kebun durian pak halid untuk melakukan observasi mengenai apa saja yang terjadi di kebunnya pak halid baik dari segi pemangkasan dan pengamatan dari hama dan penyakit dari durian yang ada di sini ini kan coba di naik kan kita buang lagi satu ini supaya gak patah bawa dulu baru ke atas ya oke ini juga mana yang diambil sampai di sini boleh coba cari satu cabang yang bisa keluar keluar ini yang ini dia di sini di sini di sini di sini di sini di sini iya jangan mari laleng itu tanya itu buat disini sepertiga daunnya dilihat saja pohonnya kita mau juga daunnya juga banyak kan tapi kita akan sisakan ini sebagai calon bunga nanti di sini ya sepertiga tapi jangan banyak juga bolehlah sedikit lebih banyak daripada sepertiga tapi jangan sampai setengah kita mau ini adalah lokasi bunganya kamu daunnya di sana ini adalah rawatan selamanya Pak ya selama seumur hidup Bapak cabang yang ini Bapak harus rawat dengan baik tidak boleh ada hama dan sebagainya ya sudah mulai pasti mulai yang saya takutkan itu adalah bahwa punya namanya Ambrosia pengorok batang kalau besar-besar itu kita saya bisa bunuh tapi kalau yang kecil susah itu mkar maunya disini-sini kalau dia yang di sekundar dia nggak mau nggak enak katanya tapi yang saya lihat diopon besar dia mau yang di sekundar tapi memang lebih belajar perbuah Pak memang lebih awal di sekundar dulu nggak nggak semua rata-rata di primer gunting pokoknya ke bawah mengganggu aja kalau ke bawah tuh geng nggak enak saya akan berani buang ini Pak satu-satu dua tiga Pak mana Kak Gaji udah setegah aja Pak kita inderkan pertembaran disini ya eh memang kaset dari jamu dari dasar penangan yang ini sampai kira-kira supaya orang bisa begini Pak kalau nggak begini kita kerja itu nah ini ada perjelasan bagus ini pun mungkin Bapak tak boleh gini ya oke lihat kalau ada yang bilangin kaki tiga kaki dua seribu nah kesimpulannya Bapak sekarang perlukah kaki tiga kaki dua tidak perlu oke pakai pas boroni ada boronnya kalau bau mau pakai boron yang tunggal juga boleh pakai borot 48 biasanya 10 liter tiga sedok makan atau kalau bau mau hitungan 100-200 gram per pokok bau boleh bagi untuk menambah boronnya begitu kita kita hitung berapa pupuk yang dibutuhkan untuk pohon ini oke eh bahan organik eh sorry dolomit dulu dolomit dulu berapa dolomit yang kita kasih pohon segini ada jawab saya dulu dulu ya waktu masih kecil paling tinggi lima kilo dolomit dolomit adalah tadi perhitungannya saat luas lingkaran kanopinya dikalikan dengan 0,5 0,2 Bapak sudah benar berapa nih berapa hitung lah itu kira-kira berapa kita ambil yang paling rata-rata saja kan kisaran semua 3,9 3,9 3,9 berarti kita pakai 4 kilo ya kita cek dulu PH nya Alif sini PH nya berapa ya udah tadi kamu ukur-ukur rata 6 lah 6 oke 6 kalau naikkan ke 7 berarti cuma satu angka kan berarti dikalikan dengan 0,2 tapi kalau dia misalnya lima maka menjadi tujuh berarti angka dua kan berarti kalau sekalikan dua yang tadi 0,2 jadi 0,4 ngerti Pak itu dolomitnya berarti ini 4 kilo lah per tahun kapan kasihkan waktu di awal musim hujan kalau tanaman sudah generatif setelah dia buah turun aplikasikan oke sahabat mutiara itulah tadi jelajah tani di kabun Pak Halid di Kabupaten Wajo semoga ilmunya bermanfaat support terus channel kami NPK Mutiara TV salam mutiara selamat menikmati